hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di alamin walet jambi channel inspirasi untuk usaha gedung walet Oke teman-teman ini ada tips ya secara menghemat untuk masalah lantai nah jadi gini teman-teman ini kan setiap kita ngacor kadang ada lebihnya ya jadi usahakan lantai bawah untuk lantai dasar untuk rbw teman-teman itu sudah disiapkan ya siapkan seperti ini jadi lantai itu udah 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 diset udah diset udah rata gitu loh jadi sembari kita bekerja sembari digoyur hujan jadi itu sudah sudah padat nanti nah jadi untuk untuk sisa-sisa coran itu ke itu alangkah baiknya ketika misalkan ada sisa-sisa coran misalkan setelah ngacor tiang setelah ngacor ngacor balok di atas nah ini kan kita habis ngacor nih ngacor empat tiang jadi ada sisa teman-teman jadi ada sisa nah jadi sisanya ini dimanfaatkan untuk ini untuk lantai nah makanya sebelum sebelum di dicor alangkah baiknya memang harus disiram dulu guys ya disiram bener-bener disiram sampai basah nah ini udah sebenarnya ini udah padat ya karena udah semenjak dari awal itu udah kita ratain nah jadi tipsnya seperti itu jangan teman-teman lantai dasarnya langsung dicor nah itu sayang kenapa karena ketika ada sisa-sisa coran itu mau taruh dimana coba balinya dibuang di pojok-pojok tiang biasanya banyak tukang saya temui seperti itu ketika ada sisa coran kadang di dibenam atau kadang ditaruh di pojok-pojokan nah itu sayang itu kan sebenarnya material tersisa ya nah langkah baiknya kita manfaatin seperti ini kita manfaatkan untuk cor-coran sisa-sisa coran itu kita manfaatkan untuk untuk lantai lantai dasar lah khususnya karena memang saya pengecoran itu ketika sudah selesai struktur teman-teman setelah selesai struktur baru boleh dicor lantainya lantai dasar ya nah kalau nggak percaya buktinya ini teman-teman ya nah ini sisa-sisa coran saya masukin di sini kolam nah jadi diatasnya tinggal kita siram sisa-sisa coran mulai dari awal karena udah ready dari awal nah gitu cara mensiasati sisa-sisa coran agar bener-bener bisa dimanfaatkan ataupun bisa menghemat anggaran kita jangan punya sisa coran dibenam ataupun dikubur nah itu hati-hati teman-teman apalagi kalau misalkan tukang tidak diawasin itu pasti seperti itu kalau nggak dibuang sama dengan plasteran kalau nggak dibuang pasti dibenam pengalaman saya main proyek ini udah lama teman-teman jadi itulah tips-tips yang saya bagikan itu Alhamdulillah mudah-mudahan buat teman-teman bisa bermanfaat semuanya nah jadi ini 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 jadi kalau ini mau dicor mungkin sekitaran 3 sak 3 sakan karena kan kalau untuk kolam itu memang harus padat ya jadi memang dasarannya itu ya sisa-sisa coran yang kita kasih jadi bagian atasnya tinggal kita pelur tinggal kita plaster nah jadilah seperti ini Masya Allah kan nah kalau teman-teman paling paling tidak setiap hari ada sisa tiga ember empat ember sayang gitu jadi itu ya Nah ini boleh dilihat karena emang ini udah ready semua lantai tinggal dicor nah jadi lumayan ini kan sekitaran mungkin setengah sak ini sisanya setengah sak nah jadi tinggal disambung sambung sambung-sambung nah tahap akhirnya kalau misalkan belum terlalu bagus nah tinggal teman-teman finishing lagi misalkan dengan cara dipelester tipis dah gitu aja jadi nggak harus fokus pekerjaan lantai jadi bertahap oke guys itu tips dari saya cara menghematan cara penghemat ataupun cara hitung-hitungan yang namanya kalau saya buat cocoran itu masih lebih teman-teman kenapa karena daripada kurang mending kita lebih itu kalau ngecor ngaduk manualkan kalau misalkan kurang harus nunggu lagi waktu lagi Oke guys thank you thank you thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh